Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada Berbicara mengenai kebersamaan kita dengan Al-Quran Setidaknya mungkin ada dua sisi yang dapat kita bahas Yang pertama adalah dari segi pembacaan kita Atau melalui kiro'ah ataupun membaca Al-Quran itu sendiri Yang kedua adalah melalui pengalaman Yang pertama seperti yang sudah kita sebutkan tadi Yaitu melalui pembacaan ayat suci Al-Quran itu sendiri Yaitu secara lisan dengan cara kita membacanya Terkait hal ini sebenarnya ada banyak sekali hadis Yang mungkin sebagiannya sudah sering kita dengar Yaitu yang pertama adalah Kita bacakan ada beberapa hadis Yang pertama disebutkan dalam hadis yang dirawatkan oleh Imam Tirmizi Nah ini adalah hadis yang sangat populer Yang sering kita dengar Yang artinya kurang lebih Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran Maka baginya ada satu kebaikan Jadi satu huruf satu kebaikan Sedangkan satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan Sampai 10 kali lipat Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Saya tidak mengatakan bahwasannya alif, lam, mim itu satu huruf Tetapi alif satu huruf Lam itu satu huruf Mim satu huruf Artinya ketika orang membaca alif, lam, mim saja Di sana akan ada Insya Allah 30 kebaikan yang ada di sana Kemudian ada yang bertanya Bagaimana dengan orang yang bacaan Al-Qurannya masih terbata-bata Apakah ada pahalanya seperti itu Nah kita lihat lagi di dalam hadis yang lain Nah dikatakan di hadis yang kedua ini Orang yang bagus dalam membaca Al-Quran Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran Itu akan bersama insya Allah pada hari kiamat nanti Dengan as-safarah Dengan rombongan para malaikat Para orang-orang yang baik Nah as-safarah til kiramil bararah Wal-lazi yakra'ul Quran Wa yatata'atau fihi Ada pun orang yang membaca Al-Quran Tetapi terbata-bata Jadi ada dua Yang pertama orang mahir Yang kedua orang yang terbata-bata Nah ternyata Lahu ajran Baginya dua pahala Artinya tetap saja Al-Quran ini dibaca oleh orang yang mahir Maupun yang tidak mahir sendiri akan mendatangkan pahala Kemudian di hadis yang ketiga Kita lihat hadis yang diwatkan oleh Imam Muslim Ikra'ul Quran Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi Bacalah Al-Quran Katanya Karena Al-Quran itu pada hari kiamat nanti Akan datang sebagai syafaat bagi para sahabatnya Nah dari tiga hadis ini kita bisa simpulkan Ada fadilah ataupun keutamaan dari membaca Al-Quran Kemudian kalau kita lihat dari sisi lain Ketika kita membicarakan bersama Al-Quran Itu sebenarnya tidak hanya terbatas dengan pembacaan Al-Quran itu sendiri Sisi lain yang mungkin bisa kita masukkan adalah Mengamalkan atau menjalankan isi daripada Al-Quran Ini juga termasuk daripada kebersamaan kita dengan Al-Quran Kita lihat di dalam sebuah hadis Suatu ketika ditanyakan kepada ibunda kita Siti Aisyah r.a Seorang sahabat bertanya tentang akhlak Rasulullah Kemudian jawaban Siti Aisyah ketika itu adalah Fa'innahu lqan nabi s.a.w. kanal quran Sesungguhnya akhlak nabi s.a.w. itu adalah Al-Quran Nah artinya disini ada semacam isyarat Bahwasannya nabi sendiri itu seperti Al-Quran yang berjalan Jadi dimana ada nabi disitu ada Al-Quran Kenapa bisa seperti itu? Karena nabi itu demikian bagusnya beliau Menjalankan melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran Karena itu kalau kita lihat dalam syarah sahih muslim Imam Nawawi menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan Karena khulukun nabi, karena Al-Quran itu Yang dimaksud disitu adalah Bahwasannya ini adalah dari sisi tadabur Dan juga pengamalan daripada isi Al-Quran Jadi kita simpulkan kembali Membicarakan kebersamaan dengan Al-Quran Itu tidak hanya terbatas pada membaca Al-Quran Tetapi juga lebih daripada itu adalah Bagaimana kita mengaplikasikan isi daripada Al-Quran Merenungkan pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya Dan juga mentadaburi berbagai hal Dan menjalankan hukum-hukum yang telah ditentukan di dalam Al-Quran Demikian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih